Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kita berjumpa kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia keumumnya dan khususnya mitra bisnis Amina Deli apalagi tidak lain atau bukan acara itu adalah Deli TV dan kali ini sudah episode kesekian kita sudah banyak kali mengudara dan kali ini kita ada edisi spesial saya ingatkan kembali nih bagi para Deli Friends dimanapun berada apa kabarnya apa sih Deli TV yang baru pertama kali hadir disini Deli TV adalah acara yang mana kita akan membahas tentang topik-topik yang seru seperti kabar-kabar update dari kantor pusat lalu produk knowledge misalnya ataupun kita menghadirkan tamu-tamu spesial tentang kisah sukses mereka gitu ya nah seperti biasanya tamu-tamu spesial selalu bertelangan di Deli TV dan kali ini juga kita ada tamu-tamu spesial yang luar biasa spesialnya karena kita langsung live dari negeri yang kita rindu-rindukan saat ini ya bukan sudah di Arab Saudi ya luar biasa sebelumnya saya present tamu spesial kita saya mau cek dulu nih mau menyapa para rekan-rekan Deli Friends dimanapun berada gimana kabarnya tolong dong diketik di kolom komentar saya mau tahu kabar rekan-rekan semua ya Ibu Suwana Waalaikumsalam Terima kasih selalu ini tidak pernah absen dari tim Ika ya Waalaikumsalam Bupu Spah sehat-sehat semuanya ya Ibu Yuni dari Blora sudah hadir good job gimana suara saya sudah cukup jelas di tempat Bapak Ibu semuanya dari Madiun juga sudah standby ya keren dari Malang dari Makassar siap nyimak Insya Allah semoga bermanfaat acara ini dan jika merasa ini banyak manfaatnya buat Deli Friends dimanapun berada silahkan di-re-share kembali videonya supaya lebih banyak lagi yang bisa menambahkan manfaat dari video ini ya nah bagaimana suara saya sudah oke dari sana sinyal disini Insya Allah bagus dan cuacanya disini masih mendung ya kayaknya rata nih seluruh dunia kemarin saya dengar kabar juga dari Arab Saudi juga habis hujan ya pas banget lagi umroh Alhamdulillah suara bagus ya oke good ya keren banget jadi pas dibuka pertama kali umroh dari Arab dan langsung pas lagi menjalankan umrohnya lagi ritual umrohnya wow keren di buminya dari Hongkong jelas ya Alhamdulillah ya pas lagi umroh tiba-tiba hujan deras ya waduh Masya Allah itu bener-bener iri seiri-irinya ya kita ngeliatnya waduh Masya Allah kapan ya saya doakan ya saya doakan semoga Bapak Ibu yang mendengarkan dan menyimak acara ini semua bisa segera dikabulkan doanya untuk bisa beribadah di tanah suci ya Amin Amin seperti yang tadi saya mention di awal bahwa Dede TV selalu menghadirkan tamu-tamu yang spesial dan Dede TV spesial kali ini kita langsung live dari kota Mekah ya langsung aja ini dia tamu kita tidak lain tidak bukan yang sudah bersama-sama hadir berkali-kali live dari awal beliau sampai tanah suci sampai tadi malam masih terus-terusan live terus-terusan dan sekarang kita gak mau kalah masa kota Muzakar dapetnya jatah ada kali ini gak apa ya kita ngobrol juga nih dengan Direktur Utama Armin Adeli Bapak Arisan Muzakar kami bersilakan Pak Arisan nah ini dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sehat bos Sehat Alhamdulillah Bagaimana kabarnya semua Mitra Armin Adeli dimanapun Anda berada Alhamdulillah sehat-sehat hari kelima ya di sana bos ya hari kelima ya benar hari kelima udah lima hari nih kita tinggal sama bos nih kita beri nasi lewat chat aja email semua approval bos approval gitu ya walaupun bosnya udah bosnya lagi di Mekah ya lagi umroh yang penting komisi tetap jalan bentar ya bos ya komisi tetap jalan claim reward tetap jalan mantap gajian harian tidak ada masalah tidak ada kendala itu dia semua sistem terhitungasi dengan baik Alhamdulillah nah habis subuh ya di sana ya bos ya iya kita Alhamdulillah baru selesai melaksanakan sholat subuh sholat subuhnya dimana di kamar berarti tapi kalau ditanya iya kok sholat subuhnya dimana ini di kamar jadi kita masih dalam proses karantina meseril jadi kemarin datang datang dari Indonesia karantina tiga hari melaksanakan ibadah umroh nah sekarang karantina lagi insya Allah dua hari lagi besok terakhir oh gitu oh oke jadi abis sebelum umroh karantina setelah umroh karantina lagi iya oke nah setelah ini rencananya hanya untuk ini hanya untuk artinya untuk percobaan ya ini sukses insya Allah setelah umroh itu sudah tidak ada karantina oh gitu mudah-mudahan ya baik-baik aja sehat-sehat semuanya sukses sancar pada kabar nah setelah ini abis ini mau ada kegiatan apa nih pak jadi sehari-hari kita di kamar menjaga imun menjaga iman imunnya tetap harus makan di dalam walaupun di dalam kamar doang walaupun di karantina tetap harus menjaga imun dengan makan vitamin terus apalagi kita punya ada propolis dan daily strum terus tidak lupa juga olahraga jadi olahraganya olahraga di dalam kamar ya push up sit up asik skipping yang penting imunnya terjaga terus sama imannya juga harus terjaga imannya terjaga banyak sikir banyak baca Al-Quran banyak berdoa walaupun tidak bisa masuk ke dalam masjid ya kita doa dari sini insyaallah sama pahalanya sama makbulnya sama-sama di tanah haram betul betul oke berarti habis selesai berarti gak ada city tour ya misalnya ya atau tetap ada atau gimana bos untuk saat ini sepertinya gak ada belum ada nah berarti habis ini langsung ke Madinah insyaallah ke Madinah oke kalau gak hari minggu hari Senin kita ke Madinah kota Madinah ada pun protokol di sana kita nanti mengikuti di sana lagi atau beda sama juga dengan di Mekah insyaallah lebih mudah karena kita sudah melakukan karantina di kota Mekah jadi masuk ke kota Madinah sudah tidak ada karantina lagi Alhamdulillah dan lancar barokah jadi lebih panjang ya hampir 2 minggu ini Mas Yari lagi pakai ikhrom ya iya saya ikhrom saya kebukalah dengan memandangan di belakang barihan jadi biar berasa auranya di sana jadi ikut-ikutannya minimal kita berimajinasi dulu Pak Pak berimajinasi untuk ke sana insyaallah bisa segera ke sana juga nih dalam waktu dekat ya iya benar harus ada cita-cita Mas Yari harus ada cita-cita dari cita-cita itu insyaallah kalau sudah dimasukkan dalam pikiran terus kita bergerak segala macem insyaallah kesempatannya hadir untuk ke bedul amin amin oke Pak Rian kita gak berduaan saja nih ya harus ada yang cantiknya nih kalau kita setiap-tiap hari ngobrol di kantor takutnya saya ditegur di sini enggak enak saya makanya kita hadirkan juga tamu berikutnya nih ya ya enggak kalah spesialnya ya yang sekarang juga ikut rombongan parihan ya ini dia Ibu aja Fitri Nusita Dewi Miss Deo kami persilahkan ikut gabung bersama kita misalnya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Eril parihan Waalaikumsalam kalau kalau live di Mekah tuh enggak perlu pakai filter kameranya ya enggak perlu pakai efek-fek cerah banget enggak perlu pakai green screen Mas jadi bener-bener sesungguhnya gitu Aduh halus banget sendiri Miss Dewa iya pemandangannya mirip ya iyalah satu sebelahan nama parihan sebelahan sebelah tapi semalam ketemunya di ketemunya di live ketemunya di Facebook ketemunya di live pembaringan walaupun sebelahan seru juga sih malam ya ngobrol-ngobrol di live Facebook juga ya Aduh setiap setiap di sana tuh mengisi waktu salah satu mengisi waktu di karantina tuh dengan live Facebook gila kayak stripping gitu ya stripping live terus Masya Allah tapi tujuannya bukan bukan untuk apa-apa Mas Eril jadi tujuannya untuk saling berbagi terus memberi motivasi Insya Allah ya kita di sini bisa bermanfaat untuk orang banyak di Indonesia setuju banget Iya dan yang terpenting lagi sih Mas Eril momentumnya di saat kita live streaming itu kan di akhir sesi sesi acara pasti ada apa ada doa Nah itu momentum yang memang kami nggak mau melewatkan Mas Eril kan disaksikan banyak temen-temen tuh di Facebook sampai ratusan gitu kan jadi Insya Allah doanya bareng-bareng dari sini kan Allah Insya Allah jadi kalau kita bersinergi Insya Allah Allah kabulkan itu Mas Eril itu dia apalagi Raya lagi doa barok doa di tempat mustajab ya Insya Allah segera dijabah ya Masya Allah nah kita sudah mengikuti live-live nya Parihan misde dan teman-teman yang lagi berada di di Tanah Suci ya itu benar-benar sangat inspirasi sekali benar luar biasa jadi banyaklah apa istilahnya pemicu yang bisa kita pakai untuk terus semangat menjalani aktivitas kita gitu ya dalam kondisi seperti apapun ya saat ini tetap harus bergerak seperti yang Parian sebelum sampaikannya karena kesempatan itu kan kita tidak pernah tak tahu waktunya kapan datangnya itu ya yang penting kita mempersiapkan terus diri kita untuk bisa menyambut kesempatan tersebut betul ya Nah saya mau tanya sama siapa nih ya misdi dulu deh ya misdi sekarang nih kan ah apa saat ini hari kelima juga disana terus bisnisnya terus lancar dan terus malah grafiknya spike ya Alhamdulillah ya apalagi kemarin habis klaim reward ya luar biasa ya luar biasa saya dapet WhatsApp pagi-pagi ya berangkat ke kantor doa misdi oleh WhatsApp sayang masih mau klaim reward tuh bisa bukan lagi umroh kok ngurusin reward iya lancarkan gimana misdi kok bisa bisa selancar itu ya coba ceritanya iya Alhamdulillah pertama-tama sih saya puji syukur ya kepada Allah SWT telah mempertemukan saya dengan perusahaan yang sangat luar biasa yang sangat istimewa buat kehidupan saya saya dipertemukan Armina Reka yang mungkin dulu saya untuk umroh itu nggak pernah terfikirkan gitu kan akhirnya bisa mengumrohkan orang tua mengumrohkan asisten rumah tangga mengumrohkan orang-orang tercinta gitu itu yang pertama yang akan saya syukuri terus dan terus yang kedua dipertemukan Armina Daly Armina Daly yang luar biasa mungkin dua setengah tahun yang lalu itu ada rasa sedih gitu ya ada rasa sedih di saat ada Armina Daly karena udah pernah terima rezeki besar gitu ya dari Armina Reka mungkin ada rasa sedih ya Allah kok begini gitu karena Alhamdulillah banget gitu dipertemukan dengan suatu komunitas yang akhirnya tuh membawa saya sampai ke sini dan rezekinya tuh ternyata kalau diseriusin kalau sungguh-sungguh wah dasyat banget gitu Mas Eril kalau dulu mungkin dibilang awal-awal itu dua setengah tahun yang lalu itu masih recehan gitu ya kalau dibilang gitu ya karena baru belasan ribu ratusan ribu gitu nah sekarang nih tahun tahun kedua masuk tahun ketiga nih udah minimal lah Pak Rian tau lah yang masuk rekening saya tuh minimal setiap bulannya mungkin 50-60 juta kali ya bahkan kemarin dua hari disini tuh ya bener kata Mas Eril ya Allah miracle banget gitu kurang ratusan juta tiba-tiba selesai diselesaikan Allah ketika tiba disini gitu langsung saya meyakini bahwa bener ya ada sebuah hadis kalau menjadi tamunya Allah itu seluruh biaya akan diganti karena saya baru tiba hari Senin pagi ya pas lasa pagi tuh WA sama Mas Eril itu ya Allah selesaikan rewardnya gitu eseknya diteranser 35 juta rezekinya itu kurang lebih ya 20 juta kali ya selama umrah ini jadi sudah lebih dari 50 juta selama disini artinya udah langsung balik dan inilah bisnis di Arminan Daily pengusahanya lagi ibadah lagi sampai di Mekah usahanya tetap jalan dimana saja mudahnya usaha disini gitu Mas iya Asya Allah Asya Allah Alhamdulillah itu dia teman-teman suwa itu dia asiknya berbisnis dengan sistem yang sudah terbukti ya sudah berjalan dengan kompeten jadi iya waktu dan tempat itu bisnisnya bisa fleksibel gitu ya ya berintegrasi semua sistem berjalan dengan baik ya Insya Allah berkah-berkah ya Masya Allah iya dan ini Mas Eril bisnis ini tuh kan bisnisnya membangun aset ya jadi kalau yang namanya membangun aset itu kan sama halnya kita nih nanam pohon mangga gitu kan pohon mangga kita tanam ya kan kita tanam mulai dari bijinya dulu kan bijinya itu akan bertunas lalu kita harus apa yang kita lakukan kita beli pupuk untuk kita pupuk kita rawat kita luangkan waktu setiap hari untuk merawat setiap pagi kita siram sore kita siram nah kalau itu kita lakukan terus gitu berjalan terus saya yakin pohon mangga itu akan tumbuh besar gitu kan dan kita tinggal menikmati hasilnya tapi kalau pohon mangga itu nggak kita rawat nggak kita pupuk gitu kan ya nggak bisa sampai panannya sampai lebat gitu kan jadi itu sih saya mengibaratkan seperti itu jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin Mas Eril ya ada yang masih merasakan gajinya masih kecil-kecil gitu ya masih ratusan ribu teruslah berjalan teruslah berlari ya bahkan kalau bisa ngebut gitu itu kalau pengen cepat mendapatkan hasil besar di Armina Daily karena kami sudah merasakan dan sudah membuktikannya dua tahun saja rezekinya sudah puluhan juta setiap bulannya itu Mas Eril waraka Allah waraka Allah keren keren wah ini insya Allah luar biasa terinspirasi nih teman-teman semua sampai acara Daily TV ini yang biasanya kita kan di waktu Jakarta ya waktu Salemba gitu ya waktu Salemba dia kan biasanya Daily TV jam 2 siang nah ini khusus kita mau menghadirkan tamu-tamu spesial di hari Jumat yang Barokah ini kita majukan acara Daily TV sampai jam 10 pagi ternyata viewer tetep aja luar biasa hahaha iya udah nungguin ya tamu-tamu spesial kita nih Masya Allah iya oke Pak Rian cerita sedikit dong Pak terakhir itu kan umrohnya kemas rasanya tadi malam ya iya kemarin ya ritualnya kemarin ya kemarin malam iya nah boleh dong cerita sedikit update-nya biar ada gambaran kita ini kan pas lagi hujan pula ya kalau nggak salah ya itu gimana Pak nah seharusnya pada saat hujan itu jadwalnya kita masuk ke Masjidil Haram jadi di Lala kita karena kita mengikuti programnya pemerintah jadi ada proses-proses segala macam dan kita juga mau masuk di dilarang karena lagi pas hujan lebat itu pas hujan lebat jadi sehingga kita nggak dapat mungkin menurut pemerintah Saudi Arabia untuk menjaga kesehatan jama umroh Indonesia jadi kita pada saat hujannya selesai baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan umroh nah pelaksanaan umroh di masa pandemi ini kalau nggak bisa kayak kayak sebelumnya berjalan tuh bebas nah kalau sekarang jalan sudah ada jalurnya jadi kayak kayak teriase di rumah sakit ada jalur merah jalur hitam jalur kuning gitu ya Nah kalau disini jalur umrohnya sudah ada sampai masuk ke halaman mata pelataran toaf pelataran toaf ada titik masuk ada titik garis tawaf seperti garis berlari kemudian ada titik untuk keluar setelah selesai melaksanakan tawaf tujuh putaran nah ini ada yang lucu kemarin Mas Ariel jadi karena karena umroh ini saat ini dibatasi kan waktunya dibatasi jadi kita masuk sampai keluar itu hanya dikasih waktu tiga jam jadi terbatas kita masuk ke Masjid Haram nah dikasih waktu tiga jam pakai handband ya Oh belum 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 dipakai ternyata belum nah terus kita dikasih waktu tiga jam bagaimana nih caranya supaya kita bisa lama di Masjid Haram nah teman-teman setuju ya jadi pada saat tahu kita ambil putaran yang paling besar jadi kita ambil putaran yang besar bukan paling kecil tapi paling besar jadi eh kita senang bisa tawa banyak zikir banyak memohon kepada Allah yang selesai tawa salat dua rokaat di makam Ibrahim lalu sai-sai seperti biasa normal cuma hanya harus berjaga jarak artinya penerapan di di sana pun insyaallah sudah bagus jadi kalau teman-teman ingin berangkat dan masih was-was insyaallah disini aman penerapannya juga sudah bagus nah yang yang lain lagi umroh pada saat ini saat ini kita ditemani gaidnya ada gaidnya dari orang Saudi Oh langsung biasanya nggak ada nah sekarang ada gaidnya orang Saudi nah orang Saudi ini yang yang bener-bener apa ya ngawal kita dari hotel sampai kembali ke hotel jadi kita ingin biasa kita ingin mau istirahat istirahat dulu sama gaid Saudi nya ayo ayo pulang 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 sehingga waktunya terkendali lalu saya kan ketika sudah di hotel saya bilang udah kamu antar sampai sini aja saya mau belanja dulu mau jajan dulu dia bilang enggak enggak kamu saya antar sampai kamar katanya jadi seperti itulah pemerintah Saudi menjaga supaya para jamaah Indonesia bisa terkendali apalagi Corona virusnya ini kan mereka harus kendalikan nah pertemuan-pertemuan atau tempat berkumpul-berkumpul ini memang mereka kendalikan lalu sebelumnya ada informasi mengenai aplikasi ada Tawakalna dan Itmarna nah kemarin pada saat kita melaksanakan umroh aplikasi tersebut belum digunakan jadi saat ini belum menggunakan aplikasi itu kalau untuk orang lokal sudah menggunakan tapi kalau bagi kita yang umroh itu belum menggunakan nah saya juga sudah mulai mencoba namun nomor untuk jamaah Indonesia belum bisa dimasukkan jadi begitu Pak oh gitu oh gitu jadi menurut Pak Aryan sendiri analisa Pak Aryan alasannya mereka tidak mengizinkan para pendatang untuk memakai aplikasi tersebut itu karena pakai Grab apa karena belum ready sistemnya atau karena ada regulasi khusus atau gimana Pak? kalau saya lihat karena kan Tawakalna itu dia punya GPS di dalamnya jadi Tawakalna itu aplikasi dari Kementerian Kesehatan dan terintegrasinya ke Kementerian Kesehatan nah di aplikasi itu kelihatan kalau kita merah artinya kita sedang OTG gitu ya atau apa sedang gejala tapi kalau hijau itu sehat suspek atau kalau hijau itu sehat nah itu yang dipakai orang lokal kemarin saya lihat dari orang lokal nah ketika kita masuk masjid tinggal tunjukkan kalau hijau boleh masuk tapi kalau merah nggak boleh masuk gitu dan itu ada ada GPS nya jadi bisa di tracking nih ini orang kalau lagi suspek keluar rumah atau jalan-jalan itu kebaca jadi bisa langsung disampaikan tuh ya bisa lagi di Bindaud bisa disampaikan langsung eh pulang gitu ya bener bisa langsung ke track tuh dia lagi belanja tuh langsung ketangkep bisa nah yang saya pikir mungkin belum kerjasama antar provider telekomunikasinya belum sampai sejauh tracking itu gitu jadi Insya Allah masih ada perkembangan mudah-mudahan sih bisa segera terwujud Amin tapi kalau pas saat SAI tadi Pak Rian bilang harinya sedikit beda dengan yang pada saat Tawaf ya jadi pada saat SAI nggak ada tracknya seperti biasa aja tidak ada jalurnya bebas tapi tetap harus menjaga jarak berarti nggak sepadat hari biasa sebelum pandemi gitu ya intinya iya betul luar biasa doakan segera kesana nih Masya Allah Halo Ayo Mas Eril berangkat lagi Mas Eril Yes Oh udah mau cerah ya kelihatan backgroundnya ya di sana udah matahari udah mau terbit ya ya Miss Dewi sendiri saya perhatikan kemarin pertumbuhan timnya luar biasa juga nih Pak Rian ya ini sih kita lihat juga di beberapa kali saya dapat aplikasi-aplikasi pengajuan New Stockist gitu ya leadernya siapa ternyata grupnya Miss Dewi misalnya grupnya Miss Dewi gitu ya wah jadi perhatian juga buat kita kita disini juga memantau para rekan-rekan kita nih Miss Dewi ya Alhamdulillah Alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa nih Deliverance ya segera informasi bahwa beberapa kali saya perhatikan karena pada saat pengajuan Stockist juga kan ke saya gitu ya claim rewardnya juga melalui saya juga gitu ya jadi saya merahatikan nih rekan-rekan litera bisnis jadi harus deket-deket sama Mas Eril ya oh bukan itu tujuannya oh bukan itu jadi kalau mau dapat reward harus deket-deket Mas Eril sering konsultasi dengan Mas Eril harus mengajukan ke Mas Eril yang jelas jadi kalau jam segini tiba-tiba WhatsAppnya nggak dibalas mohon maaf nih saya lagi disini saya lagi live sama Pak Dirut WhatsAppnya kita cek dulu nih nah pertumbuhan Miss Dewi kan luar biasa nih apakah ada gimana sih yang dilakukan sama Miss Dewi di beberapa mitra leadernya di grupnya Miss Dewi tuh banyak yang buka menjadi stockist gitu ya mobile stockist nah itu bagaimana cara mengarahkannya mereka Miss? ya sebenernya sih cara mengarahkannya sih karena mereka kan butuh muda ya Mas Eril kadang kalau dibikin misalnya mereka nih jauh dari kantor cabang jauh dari stockist gitu kan kayak kemarin terakhir tuh pengajuan temanggung ya stockist leader yang 100 juta itu ya Alhamdulillah mereka mengikuti gitu mengikuti apa saran kami daripada nanti ada ongkirnya karena kan kalau dibawah 5 juta kan ada ongkirnya gitu kan dari pusat kemudian kalau dari stockist cabang pun ada ongkirnya juga gitu kan jadi ya untuk mempermudah mitra-mitra saya memang mengedukasi bahwa lebih baik stockist leader gitu kan stockist leader atau mobile stockist boleh yang penting teman-teman itu dari berbagai daerah tuh lebih mudah nah kalau mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk itu kan tentunya mereka semakin semangat jalankan usaha ini gitu nah alhamdulillah sih sampai saat ini sih kurang lebih dari 20 stockist ya di grup kami ya malah kurang lebih hampir 30 kalau nggak salah ya Mas Eriel ya gitu Masya Allah ya betul rame banget gitu apalagi juga kan terserang nih bagi ini saya sekedar info juga ya teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya kadang kan kita apa viewers kita global juga ya stockist itu salah satu cabang apa perpanjangan tangan dari kantor pusat gitu ya jadi kalau mungkin teman-teman ada yang masih masih belum tahu bagaimana sih persyaratan menjadi stockist gitu segala macam ya tinggal diajukan aja ke leadernya misalnya mau jadi stockist persyaratan seperti apa nanti saya akan pantau lebih pandu lebih lanjut gitu ya nah jadi kan dengan menjadi stockist itu kan harus ada pantauan setiap bulannya mencapai minimum pembelanjaan atau apa seperti itulah nah saya perhatikan beberapa sebagian besar dari grupnya Miss Dewa juga ini dari yang hampir 30 tadi ya itu semasuk konsisten ya Miss ya terus-terus pembelanjaannya pembelanjaan juga stabil targetnya tercapai gitu ya makin otomatis alhamdulillah grupnya juga growthnya pertumbuhannya juga signifikan gitu ya nah itu apakah ada strategi khusus seperti itu atau ngalir aja tuh gimana sih Miss sebenarnya sih apa ya Mas ya ngalir aja sih mereka kan satu memang tadi yang saya sampaikan mereka tuh butuh mudah kemudahan dalam memperoleh produk itu kemudian yang kedua memang saya edukasi bahwa kalau jadi stockist selain mempermudah dapatkan produk nah ada gajiannya juga gitu kan setiap tanggal 10 dapat gajian nah setelah mereka dapat gajian tuh kan semakin semangat gitu wah tanggal 10 dapat gajian gitu kan di luar dari ting-tong di luar dari ting-tongan tiap hari gitu terus kemudian ting-tong ya bahasanya ya ting-tongan tiap hari jadi mereka tuh kalau udah merasakan gajian setiap tanggal 10 dari stockist itu lebih semangat lagi untuk membesar omset dari stockist leader dan kalau stockist itu kan tidak harus dari grupnya yang belanja tapi dari berbagai grup dimana disitu ada stockist di kotanya ya kan kan bisa mendekat jadi bisa melayani semua mitra-mitra dari berbagai daerah yang butuh produk di daerah tersebut itu yang pertama kemudian yang kedua tuh temen-temen tuh saya bilang sama mereka hanya modal 30 juta gitu tapi kalau melihat pertumbuhan mereka misalnya grup yang sebulan bisa menghabiskan 30 juta 30 juta itu cepet selesai kok cepet-cepet balik modal gitu kan RO nya hanya 5 juta gitu akhirnya mereka sih Alhamdulillah saya tuh di anugerahi mitra-mitra tuh banyak yang manut gitu apa yang saya sampaikan tuh mereka manut ngikut memang kan itu ilmu ya bisnis chat-working itu kan yang penting ngikut karena nggak ada yang namanya leader itu akan menjerumuskan yang ada leader itu kan ingin mitranya tuh sukses berkembang kalau ada tambahan ting-tongan setiap tanggal 10 kan juga pastinya mereka seneng gitu dan semangat juga untuk memperbesaran omset nah mumpung ketemu Parihan juga nih harapan dan doanya Parihan kita bisa buka stockist di Taiwan dan di Hongkong Parihan Parihan Amin iya karena selama ini tuh Hongkong tuh udah puluhan juta ya omsetnya tapi ya itu ambil produknya kan dari kendal ya itu kadang tuh kasihan di Ongkos kirimnya gitu jadi mungkin juga banyak temen-temen dari Hongkong yang saat ini menyaksikan setuju ya kalau nanti Pak Direktur ACC untuk Hongkong Taiwan ada stockistnya di Singapur juga Parihan Amin itu yang di Hongkong luar negeri tuh salah satunya ada grupnya Miss Deo ya masalah ya iya mungkin sebagian besar grupnya Miss Deo ya yang ada di Hongkong yang paling besar memang mas karena memang saya sejak tahun 2015 itu rutin setiap setahun itu minimal satu kali saya membina ke Hongkong saya selalu meluangkan waktu untuk ke Hongkong bahkan yang terakhir kemarin sebelum pandemi kan saya bersama Bunda Guril ke Hongkong kemarin iya betul iya jadi Alhamdulillah Alhamdulillah berkembang pesat yang di Hongkong itu Insya Allah lahir-lahir di Hongkong periode ini amin 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 nah oke berarti kalau gitu kita cerita sedikit nih kita flashback lah ya itu awal ceritanya kok bisa sampai ekspansi ke luar negeri itu seperti apa Miss Deo? jadi kalau diingat-ingat sih ya itu itu berawal dari saya itu punya mitra itu punya PJTKI Mas Eril punya mitra PJTKI iya kan dia semuanya kan berangkat ke kebanyakan kan yang di luar negeri itu kan kebanyakan memang pahlawan devisa ya kan Mas Eril nah dari dari si ibu itulah akhirnya melahirkan mitra di Hongkong dari satu bertumbuh 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 sekarang sudah puluhan kalau mitra-mitra di Hongkong dan yang lebih luar biasa mereka bersyukur Mas Eril jadi kalau kita ambil hikmah ya dari pandemi ini tuh sebenernya ya ada rasa syukur buat mereka karena apa yang dulunya offline harus menanti leader-leadernya dari Indonesia setahun sekali dua kali sekarang tuh mereka tuh lebih muda setiap hari bisa live bisa belajar di live bahkan sehari berkali-kali dari berbagai grup kan ada semua gitu kan jadi mereka tuh lebih seneng lebih bahagia dan saya memang ada waktu khusus Mas Eril untuk menampilkan mereka yang dari Hongkong itu setiap mereka kan setiap hari minggu itu kan ada ada hari libur ya bisa keluar jadi hari minggu itu mereka gunakan untuk masuk ke masuk ke acara kami kami kan setiap hari jam 1 siang ada acara setiap minggu itu kami melibatkan leader-leader Hongkong untuk tampil dari situlah mereka seneng merasa seneng gitu kan karena seorang pahlawan devisa akhirnya mereka bisa ngomong di depan gitu kan di TV gitu kan seneng jadi itulah yang membuat mereka juga semangat satu lagi memang saya menerapkan sama mereka mengedukasi bahwa kan sudah belasan tahun sudah puluhan tahun ada di Hongkong gitu kan untuk siapa untuk keluarga jangan sampai berlama-lama lagi gitu kan kalau bisa ini gunakan waktu membangun aset ketika di Hongkong di Taiwan di Singapura maksimal 2 tahun lagi udah selesai tugasnya di sana dan pulang kembali ke Indonesia itu tinggal bahagiakan keluarganya tinggal membangun aset tinggal menikmati hasil yang ditanam ketika selama di Hongkong di Armina Delhi ini Alhamdulillah mereka sudah bertumbuh terus dan bertumbuh terus mohon doanya aja Mas Eril Masya Allah Masya Allah tetap bertumbuh ya tetap bergerak ya bertumbuh selalu Insya Allah semakin kuat semakin kokoh ya Amin Ya Rabbal Alamin Amin Keren banget nih teman-teman semua yang udah pada stay tune di Facebook Armina Delhi Indonesia ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya seperti biasa kita mau tetap ya apa ya ngobrol-ngobrol sama viewers kita kita mau lihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa di jawab ya dari Pak Rihan ataupun Miss Deo nah ada yang tanya nih Pak Rihan Saat ini bisa masuk ke Hijri Ismail nggak ya pada saat umroh kemarin? Oh saat ini belum bisa Jadi Atau di barikade gitu Ka'bah terus Hijri Ismail kemudian Makom Ibrahim saat ini mereka dipasangi pembatas Jadi kita benar-benar tidak bisa mendekat ke Ka'bah maupun ke Hijri Ismail Nah kan di dekat itu juga ada jalur-jalur putaran untuk orang tawaf gitu ya Nah itu biasanya kalau udah paling pinggir itu suruh cepat ketika kita mendekat petugasnya langsung ya tetap di jalur tetap di jalur jadi memang benar-benar nggak bisa merapat nggak bisa menyentuh kahbah menyentuh kahbah tiba juga nggak bisa Jadi pada saat masuk sudah di jalur itu harus stay di jalur itu Tidak boleh pindah jalur? Iya benar Oh Pindah jalur boleh untuk lebih cepat tapi di lain jalur nggak boleh Oh Selain di jalur itu nggak boleh disuruh masuk jalur masuk jalur Jadi tujuannya supaya mereka para jamaah yang melakukan tawaf tidak ada yang ketemu nggak ada yang tabrakan nggak ada yang bersentuhan Iya benar harus tetap physical distancing ya Lagi musim hujan apa ya di sana ya? Lagi musim hujan biasanya peralihan musim mas Jadi dari kemarin musim panas nah saat ini mau masuk ke musim dingin sampai bulan Februari nanti Jadi biasanya peralihan musim itu ada hujan sedikit Kalau sebelum-sebelumnya hanya rintik-rintik cuma beberapa kali ini udah hujannya deras Bahkan sempat membuat banjir kemarin Iya 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 Jadi kita mengalami banjir juga sedikit Iya 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 Ya karena emang di sana kan didesain drainase nya tidak seperti di Indonesia lah atau di negara-negara yang tropis ya yang hujan ya Jadi mungkin Betul Desain khusus biar cepat airnya gitu karena jarang juga hujan di sana ya Jarang juga hujan setahun kadang dua kali tiga kali Insya Allah keren-keren Kita mau lihat komen-komen lagi nih ya Mungkin ada yang penasaran ya Dengan pertumbuhan bisnisnya MSD mungkin atau Ada kabar-kabar update apa lagi nih dari Pariher Silahkan di chat aja di kolom komentarnya Kita mau tiktokan ya ngobrol sama teman-teman yang lagi stay tune Nah oke Nah ini kan kondisi pandemi ini kan Ya tetap dimanapun kita harus jaga imunitas tadi seperti Parian bilang ya Menjaga imun Dan imun segala macam Nah saya lihat di backdropnya Miss Daewa ini standby banget nih ya Keren gak mau kalah sama saya di backdrop saya ya Ada trio imun ya dari Armina Daewa Iya Walaupun terkesan agak pertanyaan receh mungkin atau gimana Nah tapi sebenarnya impactnya gimana sih biar teman-teman disini juga tahu nih Impactnya gimana pada saat disana mengkonsumsi produk-produk tersebut gitu ya Siapa nih Siapa nih Siapa nih Silahkan Boleh habis deh Ya 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 Lagi-lagi saya bersyukur Mas Ariel Bersyukurnya apa Armina Daily ini ada produk kesehatan Yang benar saya tuh bener-bener merasakan produk-produk ini tuh luar biasa bagi diri saya sendiri dan keluarga dulu itu Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Ini memang trio imun ini ada propolis, ada susu, daily strum, ada red coffee Ini selalu menemani setiap hari-hari saya Jadi kemanapun saya Itu selalu ada yang namanya propolis Setiap pagi saya bikin daily strum Setiap malam bikinnya red coffee Jadi ini tuh bener-bener ya bikin sehat kita Just money-nya sehat insyaallah ya Tapi selain itu juga yang lebih seneng Hanya dengan mengkonsumsi ini setiap bulannya gitu kan Insyaallah rekeningnya juga sehat Apalagi di saat ibadah seperti ini Mas Eril ini memang perlu banget ya Karena kita kan butuh sehat ya kan butuh sehat Mulai dari pertama kali kita ada di pesawat 9 jam Itu kan butuh imun yang kuat, stamina yang kuat gitu kan Kalau badan kita kuat imunnya bagus kan Misalnya ada virus yang mau masuk Ditolak tuh sama tubuh kita kan gitu Nih Alhamdulillah ada red coffee yang sudah siap disantap pagi ini Bagus nih gimitnya ya Makasih Bu Heria Boleh diminum ya Silakan Bu Ya Asya Allah Kalau saya Mas Eril Gimana Pak Rian Jadi karena kita berada di dalam Satu kita berada di dalam ruangan yang ber AC Kan kalau udara yang dingin tuh rawan untuk ini ya Untuk masuk virus Virus berkembang Bakteri berkembang tuh rawan di tempat yang dingin Oleh karena itu kita tetap harus mengkonsumsi vitamin-vitamin yang kita punya ini ada propolis asihapro Itu yang pertama Lalu yang kedua Karena Kita dan para leader itu kan sudah terbiasa Artinya sehari-hari kita minum propolis asihapro Sehari-hari kita minum dalistrum Lalu tanpa sadar ya kita selalu mempersiapkan itu kan Mempersiapkan itu Kayak saya disini Saya kemarin berangkat bawa satu kotak Mas Eril Bawa satu kotak Terus tiba-tiba teman-teman dari travel lain Dia berangkat Saya nggak ada vitamin segala macam Dan akhirnya saya bagi-bagi Sekarang tinggal satu Jadi punya saya tinggal satu Saya bagi-bagi ke teman-teman Supaya mereka juga bisa menjaga imunitas Lalu kenapa harus selalu dibawa Karena ini umroh di masa pandemi Jadi kita itu Untuk makan pagi Makan siang dan makan malam Itu kita diantarkan Mas Eril Jadi bukan prasmanan Tapi dibagikan satu Satu orang satu Dan itu selalu diantarkan setiap pagi Siang dan malam Namun biasanya Kadang waktunya juga tidak tepat Sehingga dalistrum menjadi solusi Untuk menjaga Tubuh kita tetap menjaga Supaya biar kenyang Dan tidak kelaparan Karena kelaparan Kalau kelaparan bahaya Iya betul Imun terganggu Iman terganggu Iya 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 Jadi kalau udah kelaparan Imun terganggu Iman terganggu Jadi ngedumel Jadi ngedumel Jadi ngedumel Aduh ini Kok makan belum dateng juga Gitu Iya Bener-bener Lucu juga kemarin Sebelum umroh kan kita ada tes swab ulang ya Tes swab ulang Oh iya Terus kita semua Kita semua deg-degan Karena kita khawatir Akhirnya semua minum Propolis dulu Propolis taruh dulu Propolis taruh dulu Jadi Kita minum propolis Ternyata swabnya dari hidung doang Aduh Aduh Oh gak pakai yang Terba deg-degan Iya betul Iya bener-bener Lucu seru Keren Berarti emang inisiatif tinggi juga ya Para teman-teman suka disana ya Luar biasa produk kita ya Bener-bener ngebantu banget disana ya Iya bermanfaat Bermanfaat Ini banyak juga teman-teman sudah Sudah pada nanya ini di Apa Kolom komentar kita ya Saya mau bacain kali ya Dari Oh ya tadi ya seperti ini ada Yang nanya juga Setelah Setelah umroh tadi ada karantina Berapa lama lagi gitu ya Kurang lebih Sama ya Pak tadi ya seperti disampaikan ya Abis karantina Abis umroh Mesti karantina lagi Itu berapa lama 2 hari juga Eh 3 hari juga atau gimana Kita karantinanya 2 hari 2 hari Jadi ini hanya case by case aja sih Insya Allah Mas Ariel Jadi pemerintah Saudi Kementerian Kesehatan juga masih Masih memeriksa gitu Tapi insya Allah kedepannya Setelah karantina 3 hari ya Sudah bebas Kalau aplikasi itu sudah bisa terpakai Insya Allah bebas Kita masuk keluar masuk masjidnya Insya Allah bebas Oke Nah Ya Lalu Ada yang tanya juga Social distancing di pesawat Gimana Apa Nah ini dia nih Dari Nova UJSM Nova Mau tanya Social distancing di pesawat Itu seperti apa Emang diselisihin satu tempat duduknya Atau gimana Pak di pesawat Pada saat kemarin itu seharusnya jadwalnya Pesawatnya penuh gitu ya Penuh Namun Ada beberapa hal Jadi ada 80 orang yang Tidak bisa ikut berbarengan dengan kita Sehingga Agak kosong kemarin Nah Pesawatnya kosong Akhirnya kita Memberi Memberi Apa Cari tempat duduk yang Yang berjarak Jadi kayak saya 3 tempat duduk isinya 2 orang Karena saya Kosong Baru orang lain Gitu Oh gitu Selama di pesawat juga Kita harus memakai masker Bahkan Beberapa teman juga Kita arahkan Untuk memakai maskernya double Karena di pesawat kan gitu Yaudah pakai aja maskernya double Jadi pakai maskernya double Lalu yang unik juga Dan tipsnya ini Ketika pada saat makan Pada saat kita makan Itu Kita kan dapat makanannya berbarengan Nah lebih baik kita makannya bergantian Kenapa Karena pada saat makan kan kita nggak tahu tuh Teman kita sebangku Ngunyahnya seperti apa Kita nggak paham Lebih baik Ketika dia makan kita diem Atau kita makan duluan Suruh dia diem dulu Supaya Bergantian Jangan sampai makan dua-duanya ntar Apa Nyiprat gitu ya Dropletnya Dropletnya nyiprat Aduh bahaya Jadi Makannya sambil ngobrol Apalagi sambil ngobrol Makan Makannya kerupuk lagi kan Kerupuk Jadi Jadi memang benar-benar di Umrah di masa pandemi ini Selain pemerintah juga sudah menerapkan protokol covid Kitanya sebagai personnya juga harus benar-benar Komitmen Benar-benar apa ya Kita yang menerapkan diri sendiri Jaga-jaga diri sendiri Kalau dibilang egois Ya mungkin egois juga Karena kan Mau berbagi makanan Nggak bisa Mau berbagi apa Nggak bisa Ya udah egois untuk diri sendiri Tapi Untuk kebaikan Umat banyak Mas Yari Setuju Setuju Betul betul Nah itu dia tadi Pak Rian Banyak kasih informasi tambahan tentang umrah di masa pandemi Dan umrah pecontohan kali ya Insya Allah kalau umrah ini sukses Insya Allah Indonesia segera dibuka pintu umrahnya Amin Amin Dalam waktu dekat atau ini kan udah mau akhir tahun ya Mungkin bisa diingati reward masih berjalan Ya masih tinggal masih ada beberapa waktu lagi bagi teman-teman yang masih mau kejar tahap berikut-tahap berikutnya Kami tunggu saya tunggu buat klaim reward berikutnya Nah kaya-kaya selain itu ada apa lagi nih Pak Rian Boleh nggak dibocorin nih Apa itu Insya Allah nanti Karena ini Mas Eril Karena Mitra Armina Deli sudah banyak dari teman-teman milenial Dari teman-teman milenial Jadi Insya Allah nanti di bulan Januari Akan ada launching produk khususnya Atau bisa dipakai juga untuk teman-teman milenial Insya Allah di bulan Januari Jadi kita menurutnya Maksudnya saat ini sedang proses produksi Ada produk baru di bulan Januari Alhamdulillah Mudah-mudahan semua prosesnya Jadi ya teman-teman milenialnya semakin semangat Apalagi kondisi saat ini kan banyak yang WFA gitu ya Banyak waktu juga yang masih bisa dimanfaatkan Ternyata teman-teman deket saya yang milenial Tiba-tiba Suka ada posting-posting Apa produk-produk Kompetitor gitu misalnya Wah kita nggak mau tinggalan ya Kita mau meng-guide para milenial-milenial di sana ya Benar 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 Sudah lancar gitu Tinggal kita tunggu waktunya Kapan kita mau launchingnya Nah setelah itu Insya Allah Kita sedang diskusikan juga Kemarin Pak ya Tentang reward-reward Yang akan datang gitu ya Itu seperti apa Insya Allah Nggak kalah menarik dengan sekarang gitu ya Gimana Pak Rihan ada yang mau disampaikan lagi Kepada reviewers kita Yang banyak penasaran sebetulnya Banyak pertanyaan-pertanyaan nih misalnya ya Oh ya satu lagi deh Pak Ini ada yang nanya nih dari Prina Sofiana Kan peraturannya saat ini masih sampai usia 50 tahun ya Umrohnya ya Kalau nggak salah Iya betul Nah itu sampai kapan peraturan tetap baku seperti itu Atau nanti ada evaluasi atau seperti apa Nah ini adalah kebijakan dari Kerajaan Saudi Arabia Nah kita di sini sama-sama berdoa Mas Eril Jadi teman-teman di sini juga selalu bahu-membahu Mendoakan semoga Peraturannya itu dimudahkan Terus Hatinya para pemangku penjabat Dilembutkan Sehingga aturan itu dihilangkan Karena kenapa Karena sekarang kita baru terasa Mas Eril Jadi pada saat umroh ini Kok dirasa Ngajak orang tua nggak bisa Terus ngajak anak-anak nggak bisa gitu ya Jadi memang benar-benar itu terasa Ini PR kita semua PR saya dan teman-teman Bersebelas orang Untuk selalu mendoakan Semoga aturan itu bisa segera diganti Namun Bapak dan Ibu tidak usah Tidak usah terlalu apa ya Karena umur 18 sampai 50 tahun ini Yang diukur oleh pemerintah Saudi Yang diukur oleh Kementerian Kesehatan Ini yang Ristinya rendah Jadi Kita sama-sama Berproses Mudah-mudahan Kalau ini terus berjalan lancar Di bulan Januari Atau bulan-bulan berikutnya Bisa lebih terbuka lagi Dari berbagai umur Insya Allah diperbolehkan masuk Kalau ditanya Kapannya Kita juga belum tahu Ya kita hanya Menjalani proses Bersama-sama Kita menjalani proses ini Mas Eryo Ya 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 Mudah-mudahan Segera di Revisi ya Bajakan-bajakan tersebut ya Baru sekarang Kita ngerasanya Kok Bener-bener Rindunya Serindu Rindu banget gitu Kesananya Terus Nyeselnya Misalnya Kalau Bapak Ibu Ada yang Sebenernya Ada kesempatan gitu Saat itu Ternyata Di tunda-tunda Saat ini Ternyata Keadaannya seperti ini Sampai orang yang Mas Udah punya dana Sebesar apapun Ternyata kalau tidak memenuhi kriteria Tetap Nanti ke sana gitu ya Aduh Mudah-mudahan Segera Di Permudah ya prosesnya Dan keadaan semakin Lebih gitu ya Coronanya hilang Amin Amin Segera diangkat Amin Terima kasih banyak Atas motivasi-motivasinya Buat kita semua Amin doakan Semoga Timnya Segera Banyak yang Pecah telur Kerem rewardnya Amin Semakin banyak Kerem rewardnya Gitu ya Stokis-stokisnya juga Semakin banyak juga Dan Baik di dalam negeri Maupun luar negeri ya Amin Amin Parihan Berarti kita Pulang dari sana Langsung banyak diskusi kayaknya Masukkan-masukkan Jadi pulang ini Asing kerja ya Stokis di luar negeri ya 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 iya Pak Arihan Semoga Selamat yang barokai ini Mungkin lebih baiknya Kita doa Bersama ya Pak Arihan ya Semoga 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 Apapun Impian kita bersama Aupun tujuan kita bersama Bisa segera terrealisasi Dan keadaan semakin membaik Gitu ya Dan kita semua bisa Segera Beribadah ke Tanah Suci Dan di hari yang berkah ini Di tempat yang Mustajab juga Pak Arihan bisa Dipandu Berdoa bersama Semoga Dipersilahkan Arihan Mas Ariel Saya mohon izin Mungkin sebelum Menutup dengan doa Ada beberapa tambahan sedikit Jadi Belajar dari Dari Apa yang telah dilakukan Miss Del Artinya kita bisa Ketahui Kita bisa pahami Armina Daily itu Bisa dijalankan Dimanapun Kapanpun Dan bagaimanapun Insya Allah Jadi Armina Daily itu Sangat fleksibel Bergabung Dengan biaya yang sedikit Dan bisa dijalankan Dimanapun Kapanpun Dan bagaimanapun Keadaannya Insya Allah Artinya Armina Daily Pilihan tercepat Dan Insya Allah Solusi yang terbaik Untuk kita semua Lalu di Armina Daily juga Mas Ariel Ini adalah paket komplit Yang selalu kita idam-idamkan Kita ingin kehidupan yang baik Di dunia Dan kehidupan baik Di akhirat Nah di dunianya Kita bergabung Bersama orang-orang Yang sama-sama ihtiyar Sama-sama orang Yang mencari nafkah Kehidupan dunianya Kita dapatkan Dan komunitasnya Para mitranya Tidak lepas Selalu Keinginannya Selalu Visi dan misinya Ingin mengajak Orang Ingin mengajak Keluarga Ingin mengajak Semua umat muslim Untuk kebayutullah Artinya Dunianya kita jalankan Dan akhiratnya juga tidak Kita lepas Kita jalankan juga Jadi Armina Daily adalah paket komplit Nah oleh karena itu Marilah bapak dan ibu Dimanapun anda berada Para pemirsa Mari bergabung bersama kami Insya Allah Kita akan pandu Yang penting Anda manut kepada mentor Anda manut kepada leader Insya Allah Kita akan sukses Baik dunianya Maupun akhiratnya Amin Terima kasih Bapak dan ibu Guru-guru kita Kepada orang tua kita Kepada orang tua kita Yang telah diada Al-Fatiha Ala hadihniya Al-Fatiha 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 wa durriyatina kura ta'yun wa ja'alna lilmattakina imama rabbi firli wali walidayah warhamumma kamar rabbayani sigara rabbana inna nas'aluka ridhaka wajanna wa na'udhubika min sakhotika wa nar Allahumma inni a'udhubika min adabil kubrih wa na'udhubika min sakhotika wa nar wa na'udhubika min masyid dajal wa na'udhubika min fitnatil mahyya wa mamati wa na'udhubika min al-maqsami wal maghram rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina'adha benar ya Allah ya rahman ya rahim ya Allah ya daljalali walikram terima kasih kau telah panggil kami ke bayitullah ya Allah ya Allah terima kasih kau telah mulai membuka menerima kami ke bayitullah ya Allah ya Allah ya daljalali walikram dari hati kami yang paling dalam ajaklah kami ajaklah keluarga kami ajaklah orang tua kami ajaklah anak-anak kami ajaklah keluarga-keluarga kami untuk bisa hadir ke sini ya Allah ya Allah panggillah kami dan panggillah mereka semua ya Allah ya daljalali walikram berikanlah kami dan para mitra keberikanlah kesehatan keimanan kepahaman kelancaran kebarokahan dalam kegiatannya sehari-hari ya Allah ya Allah berikanlah kami keimanan kepahaman dalam kami melaksanakan kegiatan akhirat kami ya Allah ya Allah ya daljalali walikram ampunilah dosa-dosa kami ampunilah dosa-dosa kami maafkanlah kami ya Allah dan kasih sayangilah kami karena dengan ridhamu kami bisa bertahan hidup sampai saat ini ya Allah ya Allah berikanlah kami rezeki melalui wasilah armina daily ini ya Allah ya Allah berikanlah kami rezeki untuk perangkat ibadah umroh dan haji melalui armina reka perdana ya Allah ya daljalali walikram jagalah keluarga kami jagalah anak-anak kami jagalah istri kami jagalah keluarga kami jagalah kerabat-kerabat kami ya Allah ya Allah berikanlah kepada teman-teman kami yang sedang sakit kau berikanlah kesembuhan berikanlah kepada teman-teman kami yang sehat kau jagalah imunnya kau jagalah imannya ya Allah ya Allah berikanlah kepada teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan engkau berikanlah solusi engkau berikanlah kemudahan engkau berikanlah nafkah pada mereka ya Allah ya Allah berikanlah kepada teman-teman kami yang sedang mencari jodoh kau berikanlah jodoh-jodoh yang barokah kau berikanlah jodoh-jodoh yang berkah Hingga menjadi pasangan yang surga Mensurgakan Ya Allah Berikanlah kepada Armina Reka Perdana Berikanlah kepada Armina Deli Menjadi solusi yang bermanfaat Untuk mengajak sebanyak-banyaknya Umat kebaik tullamu Ya Allah Menjadi manfaat Untuk kebangkitan ekonomi umat Ya Allah Jagalah perusahaan kami Jagalah komunitas kami Jagalah iman kami Jagalah hati kami Rabbana atina fit dunia hasanah Wafil akhirat ya hasanah Wakina ada benar Wadakhirna jannata ma'al abror Ya aziz ya gofar Ya rabbal alamin Amin 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 Alhamdulillah Terima kasih Pak Arihan atas doa Di hari yang berkauh ini Semoga doa-doa Baik Dari barihan Bisa segera dijabah Allah SWT Amin Semoga Teman-teman semua Menyaksikan Bisa mendapatkan Banyak manfaat Dari acara-acara ini Dan sekali lagi Saya ingatkan silahkan Di share kembali Video-video ini Dan Insya Allah Dari video ini Bisa memberikan Lebih banyak manfaat Bagi lebih banyak orang lagi Di sana ya Terima kasih Sekali lagi Buat Miss Del Buat Pak Arihan Tadi ya Sudah banyak berbagi Kepada kita Selamat Menjalankan Ibadah Di Tanah Suci Selamat Melanjutkan kembali Aktivitasnya Tetap Semoga Bisa menjaga Imunnya Menjaga Imannya Terus Jangan lupa Doakan kita selalu ya Pak Arihan Terima kasih Insya Allah didoakan Mas Eril Sekali lagi Mas Eril Terima kasih Mas Eril Sudah mengundang Memberikan kesempatan Di sini Boleh pesan Buat teman-teman Mas Eril Sebelum tutup Bagi teman-teman Yang saat ini Sudah menjalankan Amin Adeli Tetaplah Semangat Tetaplah Yang saat ini Sedang merangka Tetaplah merangka Berjalan Kalau perlu berlari Manfaatkan Momen ini Dan insya Allah Bapak Ibu Satu sampai dua tahun Berjuang sungguh-sungguh Tahun berikutnya Tinggal memanen hasilnya Tetap semangat Bersama Armin Adeli Insya Allah Semua impian kita Akan terwujud Kita bisa bersama-sama Di Bayitullah Kita bisa sama-sama Naik ke panggung Kemenangan di Armin Adeli Salam Bayitullah Allahu Akbar Salam Milyarder Sukses, sehat, kaya berkah Allahu Akbar Luar biasa Terima kasih Terima kasih Ya itu dia Dali Friends Bincang-bincang kita Dengan tamu-tamu spesial kita Di Jumat yang berkah ini Insya Allah Tayangan tadi Bisa memberikan banyak manfaat Dan menjadi wasilah Bagi Dali Friends Dimana pun berada Saya doakan sekali lagi Semoga Dali Friends Dimana pun berada Bisa tetap sehat Yang sedang dicoba Bisa segera sehat kembali Bisa lancar aktivitasnya Bisa tercapai semua mpn-pn-nya Amin Amin Terima kasih Dali Friends Atas kesetiaannya Atas partisipasinya Terima kasih Atas sumbangsinya Semuanya Sukses selalu Buat kita bersama Terima kasih Atas kurang lebihnya Saya mohon maaf Sebesarnya Jadi saya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh